Tidak ada apa yang bisa jadi? Terbit, dunia hanya diterangi oleh cahaya terang dari dua pohon Valinor. Masa itu dunia masih sangat muda. Kehidupan berjalan tentram, tak ada kejahatan di muka bumi. Anak-anak bermain dengan nyaman. Di antara mereka, ada satu anak perempuan yang bernama Geladril. Seorang anak penyendiri yang tak banyak berbicara. Geladril sedang membuat perahu kertas saat teman-temannya datang tanpa meyakini kalau perahu itu bisa mengapung. Geladril sangat percaya diri. Ia akan membuktikan kalau perahu buatannya tak hanya bisa mengapung bahkan perahu itu akan berlayar mengikuti arus sungai. Semua pun terbukti, tapi teman-temannya justru melempari perahu sampai perahu kertas itu pun tenggelam. Geladril marah. Ia melawan anak laki-laki yang menghancurkan kapalnya. Tapi kemarahan Geladril dihentikan saat Vindrud, kakak laki-lakinya itu datang. Kakaknya mengajarkan banyak kebaikan kepada Geladril. Seperti kebenaran yang menurutnya adalah suatu hal sederhana namun sangat sulit untuk dibedakan. Hidup selalu memberikan pilihan dan Geladril harus mampu memilih kebenaran yang diyakininya. Karena sang kakak tak akan selalu ada untuk membantunya. Kehidupan sangat damai. Mereka meyakini cahaya akan terus menyindari mereka dan kebahagiaan ini tanpa titik akhir. Sampai Morgoth datang mematahkan keyakinan, menghancurkan dua pohon Salinor yang bernama Telperion dan Laureline, Morgoth juga mencuri permata yang dikenal sebagai Silmaril membawa dunia ini ke dalam kegelapan. Tak ada pilihan selain melawan. Mereka menghunus pedang demi mendapatkan kembali cahaya kehidupan yang telah terpadamkan. Pasukan Peri pergi bertempur, meninggalkan rumah mereka menuju kerajaan jauh yang penuh bahaya dan makhluk aneh yang tak terhitung jumlahnya di tempat yang dikenal sebagai Middle Earth atau Dunia Tengah. Diperkirakan akan berakhir dengan cepat, tapi nyatanya peperangan menempatkan dunia dalam kehancuran yang akan berlangsung selama berabad-abad. Peperangan itu mengorbankan banyak jiwa dari pasukan Peri termasuk kakaknya Finrur. Setelah peperangan besar itu, Morgoth pun terkalahkan. Oak melarikan diri menyebar ke seluruh penjuru dunia. Jumlahnya semakin banyak, mereka berada di bawah komando pemimpin kejam dan licik yang dikenal sebagai Sauron. Kakaknya pernah bersumpah untuk mencari Sauron dan menghancurkannya, tapi Sauron menemukannya terlebih dahulu di Middle Earth dan menandai tubuhnya dengan simbol yang maknanya sulit dipahami bahkan oleh orang yang paling bijak sekalipun. Hari itu, Geladril telah bertekad mengambil sumpah kakaknya untuk menghancurkan Sauron. Mereka mulai berburu mencari jejak Sauron yang diakininya selamat dari peperangan. Pencarian sampai ke ujung dunia, tapi semakin jauh mereka mencari jejak itu semakin tak terlihat. Waktu terus berjalan, tahun pun terus berganti, abad berganti abad, seiring hilangnya ancaman, derita pada masa itu telah keluar dari ingatan dan fikiran bagi kebanyakan kaumnya. Tapi tidak untuk Geladril, janjinya telah dibuat, tekad itu tak akan terhentikan, perbuatan Sauron tak akan pernah terlupakan. Geladril mendaki bukit dengan pasukan yang masih tersisa. Di puncak bersalju, Tondir menghadap Geladril menyampaikan keyakinannya kalau Morgoth telah lama musnah, mengingat mereka telah menjelajah ke seluruh dunia dan tak menemukan sisa atau jejak sekalipun. Pasukan itu menginginkan Geladril menghentikan perburuan karena ini telah jauh melampaui perintah Raja. Lagi-lagi, itu tak mengubah pendiriannya. Geladril terus berjalan walau di tengah badai salju, sampai tibalah mereka di sebuah kastil yang dipercayainya sebagai tanah tempat pijakan terakhir Sauron. Di dalamnya sangat dingin, tanpa mereka sadari sesuatu bergerak di belakang mereka. Geladril mendapatkan celah pada dinding yang tertutup es. Geladril memecahkannya dan mereka mendapati sebuah pintu rahasia yang menuntun mereka ke sebuah ruangan besar. Di dalamnya terdapat beberapa tubuh kering yang menjadi objek paraok mencoba kekuatan dunia yang tak terlihat. Lalu, butiran salju jatuh menguap di atas batu di hadapan mereka. Geladril menupahkan air dan terlihatlah simbol seperti yang dilihat Geladril pada tubuh saudaranya. Geladril meyakini kalau Sauron pernah ada di sini. Jejak itu dibuat dengan tangan Sauron sebagai tanda agar diikuti oleh ok. Sehingga Geladril percaya kalau sebenarnya paraok sedang mengumpulkan kekuatan dan menyempurnakan kemampuan mereka. Geladril akan membawa pasukan untuk pergi ke utara demi mencari petunjuk lainnya. Di lorong lainnya, prajurit menemukan troll salju yang dengan agresif mengejarnya. Lelaki itu berlari sampai berkumpul dengan anggota lainnya lalu mereka bersiaga menanti kedatangannya. Tapi barisan dihancurkan dengan sebongkah es. Mereka tak cukup kuat untuk bertarung, hingga Geladril tiba makhluk itu pun berhasil dilumpuhkan tanpa kesulitan berarti. Kehadiran troll cukup membuktikan keyakinan Geladril kalau mereka masih ada. Tapi hal itu justru menghancurkan mental para tentara yang tak lagi bersedia pergi mengikuti Geladril. Pedang telah diturunkan, kesetiaan mereka telah runtuh karena rasa takut. Di padang rumput Rhovanion, dua orang pengembara sedang melintasi kawasan pedesaan kaum Harput. Sebuah kaum dari garis keturunan Tupai yang hidupnya tertutup dari dunia luar. Mereka berkamuflase untuk merahasiakan keberadaan diri bahkan pemukiman mereka. Setelah kepergian pengembara, aktivitas kaum Harput kembali berjalan. Seorang anak bernama Nori membawa teman-temannya pergi ke ladang, keluar dari batas desa. Mereka bermain di kebun beri dengan penuh keceriaan. Tapi tak berlangsung lama saat salah satu anak menemukan jejak kaki hewan, lalu Nori menyadari kalau seekor serigala sedang mengawasi mereka dari puncak bukit. Nori pun segera membawa mereka kembali ke pemukiman. Di Linden, kota para bangsawan Peri, seorang ahli politik Peri bernama Elrond mendapatkan kabar kalau temannya yang tak lain adalah Geladril telah kembali ke Linden. Kedatangan Geladril disambut dengan baik oleh Elrond. Geladril menceritakan kisah perjalanannya menemukan jejak Sauron. Kedatangan Geladril kepada Elrond adalah untuk meminta bantuan agar bisa dipertemukan dengan Raja. Geladril menginginkan pasukan baru demi melanjutkan misi perburuan yang ke utara. Tapi Elrond tak begitu mendukung misinya karena semua Peri telah meyakini kalau dunia ini telah kembali aman. Musuh mereka telah pergi berabad-abad yang lalu. Kembali ke pemukiman Harford, ibu Nori yang bernama Mary Goll memperingatkan Nori agar tidak lagi pergi ke ladang tua. Saat itu, Nori menyampaikan rasa penasarannya akan dunia luar sejauh apa sungai mengalir atau di mana burung belajar berkicau di musim semi. Nori ingin keluar dan menjangkau dunia yang lebih luas. Tapi sang ibu menentang keinginannya. Tak ada yang boleh keluar jalur atau berjalan sendirian. Dunia ini telah dikuasai oleh kaum Peri yang melindungi hutan, Kurcaci yang melindungi tambang, dan manusia yang melindungi ladang gandumnya. Sehingga mereka hanya akan aman jika selalu bersama. Kembali ke Lindon, di hadapan pohon keramat, sang raja memberikan penghormatan kepada Geladril bersama pasukannya atas jasa mereka menjelajah, melintasi tebing dan celah demi membahmi sisa-sisa terakhir musuh mereka. Seperti halnya Peri lainnya, raja pun meyakini kalau perang telah berakhir, mereka akan memulai masa-masa damai kehidupan. Mereka dinobatkan sebagai pahlawan dan diberi kehormatan tertinggi dalam adat-istiadat Peri. Mereka akan diantarkan ke Grand Haven untuk tinggal selamanya di alam berkah di Valinor negeri tanpa kematian. Pernyataan itu sekaligus memutuskan harapan Geladril untuk mendapatkan pasukan baru. Di hadapan patung para pahlawan, Geladril mengatakan kepada Elrond kalau ia dengan terpaksa akan menolak hadiah raja. Geladril tak ingin lengah di saat musuh sedang mengumpulkan kekuatan untuk menghancurkan mereka. Geladril tetap ada keyakinannya ia akan pergi ke utara memburu Sauron walau tanpa pasukan. Adegan berpindah ke negeri selatan tepatnya di desa Tirharad di mana seorang peri penjaga bernama Arondir ditugaskan untuk mengawasi pedesaan manusia yang dahulunya leluhur mereka bersekutu dengan Morgoth. Keberadaan Arondir tak begitu disukai oleh warga desa. Persekutuan terhadap Morgoth belum sepenuhnya hilang dari hati mereka. Di sumur, Arondir terlibat perbincangan dengan seorang wanita yang bernama Bronwyn. Bronwyn adalah seorang tabib yang cukup dikenal di kalangannya. Di pos penjagaan, mereka menerima surat dari raja yang menyatakan perang telah berakhir. Pos-pos penjaga dibubarkan dan mereka diperintahkan untuk pulang menerima gelar dan penghormatan. Tentu hal itu tak mudah bagi Arondir mengingat ia telah menghabiskan 79 tahun masa bertugas di Tirharat. Arondir datang kepada Bronwyn untuk berpamitan. Tak lama, seorang laki-laki datang meminta bantuan untuk mengobati sapinya yang menderita semacam penyakit. Arondir mendapati cairan susu sapi itu berwarna hitam, sehingga mereka mencurigai kalau sapi tersebut menderita keracunan akibat rumput di utara wilayah Horden. Horden adalah sebuah desa yang penduduknya sangat setia terhadap Morgoth. Bergegas Arondir pergi ke Horden dengan Bronwyn bersamanya. Selepas kepergian ibunya, anak laki-laki Bronwyn yang bernama Theo pergi ke gudang Waldrug membuka sebuah kotak yang ternyata berisi sebuah patahan pedang dengan ukiran simbol Sauron. Di Linden, Raja menugaskan Elrond untuk membantu Sele Brimbor, seorang seniman sekaligus pandai besi terbaik para peri saat ini untuk memulai satu proyek baru yang sangat penting. Sedangkan di desa Harford, Sedok sedang meramal bintang dan mendapati langit tampak aneh. Sedok meyakini jika sesuatu di langit sedang mengamati mereka. Tapi pengamatannya diganggu oleh Nori yang tiba-tiba saja muncul mengganggunya. Horden adalah desa tempat di mana Bronwyn dilahirkan. Ia memiliki keluarga dan ia mengenal banyak orang baik di desa itu. Dari atas bukit, mereka mendapati Horden telah terbakar. Tak ada yang tersisa. Desa itu telah dihancurkan. Di tempat lain, Geladril bersama pasukannya sedang dalam perjalanan ke Greyhaven. Mereka telah mencapai gerbang Valinor. Para peri melepaskan senjata dan perisai pasukan. Mereka bersiap masuk ke Greyhaven. Perlahan tabir terbuka. Sinar terang memancar dari dalamnya. Kedatangan mereka disambut oleh kawanan burung yang mengiringi kapal memasuki cahaya. Dalam bimbangnya, Geladril mengingat pesan sang kakak jika ia harus bisa membedakan cahaya kebenaran dengan keyakinannya. Perlahan, Geladril melangkah mundur. Sebagian badan kapal telah memasuki gerbang. Geladril menatap pedang kakaknya lalu ia membuat keputusannya. Geladril melompat dari kapal. Geladril melihat bola api melintasi langit melewati negeri selatan sampai bola api itu terjatuh di pemukiman kaum Harvud. Tak lama, Raja melihat daun kering terjatuh di hadapannya dengan sebuah tanda bahaya. Nori mendatangi tempat jatuhnya meteor dan mendapati kawah besar penuh api dengan seorang laki-laki tergeletak di tengah-tengahnya. The Ring of Power Episode 1 Itu pun berakhir di sini. Episode kedua The Ring of Power dibuka dengan Nori yang sedang berada di pinggir kawah. Ia dikejutkan oleh kedatangan temannya Poppy yang juga kaget melihat kawah besar dan seorang laki-laki di dalamnya. Poppy mengajak Nori agar segera kembali tapi tanpa disengaja sedikit sentuhan membuat Nori terjatuh ke dalam kawah. Nori menyentuh bara api tapi anehnya bara dan api itu sama sekali tidak terasa panas. Perlahan Nori mendekati lelaki itu, Nori menyentuhnya. Tiba-tiba lelaki itu bangun mencengkram tangan Nori. Saat itu juga batu-batu terangkat. Angin berhembus kencang meniup bebatuan di sekeliling mereka. Hembusannya perlahan memadamkan api dan bara di dalam kawah. Tak lama kemudian lelaki itu kembali pingsan dan seketika api kawah kembali menyala. Nori yang kasihan melihat lelaki itu meminta Poppy untuk membantunya memindahkan tubuhnya ke tempat aman untuk menghindari serangan serigala. Sedangkan di pemukiman, Sedok yang meyakini jika ini adalah sebuah pertanda meminta warga agar tetap berada di dalam kema. Di belakangnya diam-diam Nori mengambil lampu sebagai penerangan jalan mereka. Poppy ragu tindakan mereka membantu orang asing merupakan sebuah kesalahan yang akan membuat mereka terus disalahkan atas kejadian buruk yang mungkin terjadi dalam tiga tahun ke depan. Nori hanya meminta Poppy agar merahasiakan ini. Semua dilakukan Nori karena ia percaya meteor jatuh di hadapannya bukanlah suatu kebetulan. Membuatnya merasa bertanggung jawab untuk menyelamatkan laki-laki ini. Poppy pun pada akhirnya setuju untuk merahasiakan asal saja lelaki ini tidak memakan kaum Herford. Arondir dan Bronwyn menyusuri rumah-rumah terbakar di pemukiman Horden tapi anehnya tak ada jejak seperti darah ataupun sisa lain peperangan. Sampai di belakang rumah seorang warga yang dikenal Bronwyn sebagai Ciaran dan Hana mereka menemukan lubang besar yang membentuk terowongan bawah tanah yang menuju ke desa Bronwyn di Tirharat. Tentu saja lubang itu tak dibuat oleh manusia sehingga Arondir meminta agar Bronwyn segera kembali untuk memperingatkan warga desanya sedangkan Arondir akan masuk untuk menyusuri terowongan. Adegan berpindah ke Eregion Elrond telah melakukan perjalanan ke Eregion untuk membantu Selebrimbor pandai besi elf dalam membangun proyek yang akan mampu menciptakan objek dengan kekuatan yang tak terhingga. Ia berdiri di hadapan Martil yang dulunya adalah milik Feanor pandai besi terhebat dari kaum elf. Martil ini jugalah yang digunakan untuk menempat Silmaril sebuah permata yang berisi cahaya Valinor. Silmaril adalah tiga permata yang diciptakan oleh Feanor dan dibuat dengan menggunakan cahaya dari dua pohon Valinor. Sebagai objek yang sangat indah Silmaril didambakan di seluruh negeri tapi setelahnya Feanor menjadi waspada dan menyembunyikan permata itu. Silmaril inilah yang mengundang kedatangan pangeran kegelapan Morgoth yang menghancurkan dua pohon Valinor dia juga mencuri Silmaril dari Valinor dan akan menempatkan mereka di mahkotanya. Setelah perang dan kekalahan Morgoth salah satu Silmaril ditetapkan di langit sebagai bintang Erendil sementara dua lainnya diambil oleh putra Feanor yang melemparkan permata ke dalam lubang api dan laut. Saat ini Selebrimbor dihadapkan pada tugas dan tekad untuk membuat sebuah karya yang akan melampau Isilmaril demi mengukuhkan namanya sebagai pandai besi terbaik di kaum elf dengan Elrond yang ditugaskan untuk membantunya. Selebrimbor akan membangun sebuah menara yang dapat menampung tungku peleburan lebih kuat dari yang pernah dibangun menara yang akan mampu menghasilkan nyala api sepanas lidah naga dan semurni cahaya bintang. Semua yang diciptakan akan dapat mengubah Middle Earth dan Selebrimbor menargetkan proyek selesai pada musim semi. Untuk mewujudkannya tentu saja mereka membutuhkan banyak tenaga sehingga Elrond berinisiatif pergi ke alam Kurcaci untuk meminta bantuan. Jika upayanya berhasil maka aliansi dengan Kurcaci akan menjadi sebuah pencapaian diplomatik di zaman ini. Selebrimbor mengantarkan Elrond ke Khazad Duhm sampai di pintu gerbang area Tambang Kurcaci. Elrond menyampaikan niatnya untuk bertemu dengan pangeran Durin kepada penjaga tapi permintaannya segera ditolak. Elrond tak menyerah ia mengatakan jika kedatangannya adalah untuk mengajukan Ritus Sighintarag. Ritus Sighintarag adalah sebuah tantangan melawan Durin sebagai cara untuk mendapatkan kesempatan berbicara dengannya. Segera pintu gerbang terbuka. Penjaga mengawal Elrond masuk ke Tambang Muria memasuki sebuah ruang tantangan untuk menemui pangeran Durin. Tak lama pangeran Durin memasuki ruangan, Elrond mencoba menyapa tapi Durin tak memberi kesempatan baginya untuk berbicara. Tantangan ini berupas sebuah ketahanan untuk memecahkan batu. Jika Elrond menang maka ia akan mendapatkan kesempatan berbicara tapi jika ia kalah maka kaum Elrond tak lagi diizinkan memasuki wilayah Kurcaci selamanya. Pada akhirnya pertandingan pun dimulai lalu adegan berpindah ke Nori yang sedang menjenguk pria besar. Ia tak berada di tendanya lelaki itu sedang mengukir sesuatu di atas batu. Saat Nori menyapanya pria besar itu menatapnya dan segera saat pria itu mengingat Nori sebagai orang yang telah menyelamatkannya. Nori datang membawakan makanan untuknya tapi sayangnya pria besar itu tak mengerti bahasanya sehingga mereka hanya berkomunikasi dengan bahasa isyarat. Lelaki itu memperlihatkan ukirannya dan menggore simbol lain tapi Nori sama sekali tak mengerti makna dari simbol-simbol tersebut. Sedangkan di pemukiman ayah Nori yang sedang bekerja gotong royong mendirikan tiang tak mampu menahan bobot kayu sehingga ia pun terjatuh dan mengalami cedera di kakinya. Tak lama Poppy datang menjemput Nori mengabarkan kejadian yang menimpa ayahnya. Nori menenangkan pria besar yang menjadi agresif melihat kedatangan Poppy. Di tengah lautan Geladril terus berenang sampai ia menemukan sebuah perahu rusak yang ditumpangi oleh beberapa manusia. Seorang wanita menolong Geladril meski tindakannya itu ditentang oleh teman-teman lainnya. Geladril beralasan jika ia terpisah dari kapalnya tapi penyamarannya terbongkar saat seorang laki-laki membuka rambut Geladril melihat telinga lancipnya mereka mengetahui jika Geladril adalah seorang pri. Sempat terjadi perselisihan tapi terhenti saat mereka melihat sebuah kapal berteriak untuk meminta pertolongan tapi ternyata itu bukanlah kapal melainkan monster laut yang dengan cepat menuju ke arah mereka. Wanita sebelumnya mengusir Geladril dari atas rakit. Tak lama monster itu datang lalu menyerang dan menghancurkan rakit mereka. Saat situasi telah tenang hanya seorang laki-laki bernama Halbran yang tersisa di atas potongan kapal Halbran membantu Geladril naik setelah bersaing menghancurkan ratusan batu besar Elrond menyerah kepada Pangeran Durin sehingga Elrond pun harus keluar dari tanah kurcaci. Elrond memang tak begitu berantusias untuk memenangkan persaingan ini. Ia mencoba cara lain untuk mendapatkan kesempatan berbicara dengan meminta agar Durin yang mengantarkannya ke pintu keluar. Diketahui jika Pangeran Durin dan Elrond telah berteman sejak lama tapi Elrond tak pernah lagi menemuinya sejak 20 tahun terakhir. 20 tahun adalah waktu yang singkat bagi Elrond tapi tentu tidak bagi kaum kurcaci. 20 tahun adalah waktu yang sangat lama bagi mereka sehingga Durin kecewa karena Elrond melewatkan pesta pernikahan dan tak datang saat kelahiran kedua anaknya. Elrond pun meminta maaf kepada Durin juga meminta kesempatan untuk menyampaikan permintaan maaf itu kepada istrinya. Dengan berat hati Durin membawa Elrond kepada istrinya yang bernama Disa hanya untuk meminta maaf. Tapi Elrond pandai menarik hati sehingga Disa menawarkannya agar tinggal lebih lama untuk menikmati makan malam. Tentu saja penawaran itu membuat Durin kesal tapi Durin tak bisa berbuat banyak. Pada akhirnya mereka pun makan malam bersama sedia membantu meneruskan pesan yang dibawa oleh Elrond kepada Sang Raja. Di atas rakit Halbran dan Geladril mulai bercerita diketahui jika Halbran melarikan diri dari kampungnya di selatan yang diserang oleh Og. Cerita itu membuktikan keyakinan dan semakin membesarkan tekad Geladril untuk memburu mereka. Sementara itu Bronwyn yang telah sampai di desanya mengumumumkan tanda bahaya dan apa yang dilihatnya di pemukiman Horden kepada Waldrack dan seluruh pengunjung tapi tak seorang pun mempercayai perkataannya mereka tak ingin gosip ini menjadi alasan Elf kembali datang untuk menjaga desa mereka. Di rumahnya anak laki-laki Bronwyn merasa terganggu oleh beberapa suara dari bawah lantai yang dikiranya adalah ulah seekor tikus. Ia memukul lantai lalu dikejutkan saat melihat sesosok makhluk dibaliknya. Sedangkan Arondir yang terus menyusuri terowongan sempit menemukan sebuah kuku besar tersangkut di tanah. Beberapa suara terdengar lalu terlihat bayangan makhluk bergerak ke arahnya. Arondir pergi bersembunyi tapi makhluk itu berhasil menangkapnya dari belakang. Menyadari peringatannya tak dipedulikan Bronwyn pulang untuk memperingatkan Theo tapi rumah tampak sepi dan barang-barang telah berserakan. Theo keluar dari persembunyiannya meminta agar Bronwyn segera pergi mencari pertolongan. Tapi waktunya tak banyak dari dalam lubang terdengar makhluk itu semakin mendekat kepada mereka. Bronwyn bersembunyi di dalam lemari dan melihat Ok itu muncul dengan nyata berada di hadapannya. Menunggu kesempatannya kemudian Bronwyn dan Theo bersama-sama melawan Bronwyn kembali kepada Waldrug dengan membawa kepala Ok memperingatkan semua yang masih ingin hidup untuk pergi ke Menara Elf saat pajar menjelang. Sementara itu Geladril dan Halbran bertahan di atas rakit dari besarnya badai malam itu. Sayangnya separuh bagian rakit hancur membuat Geladril yang terikat tenggelam bersama puing-puing kapal. Lalu Halbran memberanikan diri untuk turun menyelamatkan Geladril memotong tali pengikat lalu mereka kembali ke rakit. Malam itu Nori dan Poppy menjenguk pria besar. Nori menyampaikan kabar kalau mereka akan bermigrasi beberapa hari lagi. Nori meminta maaf kepada pria besar karena ia tak dapat berbuat banyak untuk membantunya. Lalu satu lentera di tangan Poppy terjatuh mengeluarkan kunang-kunang dari dalamnya. Pria besar itu berbicara kepada kunang-kunang sehingga mereka pun berbaris membentuk satu rasi bintang sebagai kode bagi Nori untuk dapat membantunya. Pangeran Durin menemui Raja sebisa mungkin ia meyakinkan ayahnya untuk mempercayai Elron lalu Durin menyampaikan pesan yang dibawa oleh Elron. Di rumahnya Theo memandangi patahan pedang berlambang sauron lalu tanpa disadari darah mengalir dari lukanya menyentuh patahan pedang yang seketika itu juga mengeluarkan kekuatannya. Di atas rakitnya Gela Drill yang baru terbangun melihat sebuah kapal besar berhenti dan kemudian menyelamatkan mereka. Episode kedua The Ring of Power pun berakhir di sini. The Ring of Power episode ketiga ini dibuka dengan Arondir yang telah tertangkap diseret oleh Og menuju ke tempat penampungan. Keadaan di sana begitu mengerikan, banyak manusia terkurung dalam keadaan terantai. Mereka semua adalah warga dari beberapa desa di negeri selatan yang tak dapat melarikan diri. Og melakukan semua ini demi pemimpin mereka yang bernama Adar yang diyakini adalah nama lain dari Sauron. Arondir dirantai dan ditempatkan bersama manusia dalam proyek kerja paksa membangun terowongan. Di sana Arondir bertemu dengan kedua teman elf-nya Midor dan Revion yang telah terlebih dahulu tertangkap. Geladril terbangun di atas kapal perang kerajaan lalu ia dibawa menghadap kapten yang bernama Elendil dengan pedang kakak Geladril di pinggangnya. Kapten akan menyerahkan mereka kepada raja tanpa memberitahu nama tempat di mana mereka akan berlabuh. Tapi Geladril meyakini jika ini adalah negeri bintang bagian paling barat dari semua alam fana kerajaan Pulau Numenor. Pulau ini dulunya diberikan kepada manusia sebagai hadiah dari Valar untuk mereka karena telah mendukung kaum elf dalam peperangan di saat sebagian besar manusia membela Morgoth. Tapi hubungan baik terputus saat Numenor melanggar perjanjian berlayar melewati batas laut kemudian rakyat mereka mulai menolak kedatangan elf dan memutus semua kontak. Geladril dan Halbran pun dibawa menghadap Ratu Miril. Ratu Miril adalah anak dari seorang raja yang sangat setia kepada Valar bahkan sampai saat ini. Hanya saja keinginan rakyat menyulut kericuhan sehingga saat ini Miril memerintah dengan penentangan penuh terhadap Valar demi memperbaiki keadaan. Lalu Geladril memperkenalkan dirinya sebagai putri dari istana emas Finarfin dan kepala pasukan utara Raja Tinggi Gilgalad. Geladril meminta belas kasih dan balas budi Miril atas hadiah pulau yang telah diberikan oleh Valar dengan memberikan kapal untuknya agar dapat pergi berlayar ke Middle Earth. Pernyataan itu ditentang oleh Miril. Ia berdalih jika pulau ini didapat dari darah dan keringat leluhurnya. Situasi menjadi tegang sehingga Halbran mengambil alih negosiasi dengan mengajukan diri untuk tinggal beberapa hari agar Ratu bisa menimbang kembali keputusannya. Permintaan itu pun disetujui mereka akan berada di pulau ini selama tiga hari sebagai tamu Lumenor. Setelahnya Halbran memeluk Elendil menyampaikan rasa terima kasihnya. Tanpa disadari oleh dan mengembalikannya kepada Geladriel. Elendil berasal dari garis bangsawan menjaga laut Numenor dengan seorang anak laki-laki yang bernama Isildur yang sedang menjalani pelatihan di kapal perang Numenor untuk menjaga laut Numenor mengikuti jejak ayahnya. Saat itu Isildur mendengar suara memanggil namanya membuatnya sejenak terpaku menatap ke perbukitan. Tak lama setelah berlabuh adik perempuannya Erin datang menjemput Isildur dengan membawa kuda kesayangannya. Di istana Ratu Miril membawa Kapten Elendil ke pohon putih istana. Bagi orang yang meyakini mereka akan percaya ketika kelopak jatuh itu adalah sebuah pertanda kalau air mata Valar pun sedang berjatuhan. Itu akan menjadi pengingat kalau mata dan penilaian Valar selalu mengawasi mereka. Elendil dalam bahasa kuno Eldar berarti teman elf tapi Elendil meyakinkan Miril jika ia adalah prajurit Numenor yang setia. Ia adalah penjaga laut yang percaya kalau laut selalu benar kemudian Miril menambahkan jika laut pun tak bisa berkhianat. Lalu Miril memberikan sebuah pedang kepada Kapten Elendil untuk melaksanakan sebuah tugas bijaksana. Di negeri selatan Arondir berdiri di sebuah pohon besar yang menghalangi penggalian terowongan. Oak meminta agar mereka menyingkirkan pohon dan akar-akarnya tapi Rivion menyarankan agar terowongan digali memutar. Atas saran itu Oak memberikan sebotol air minum kepada mereka yang secara bergantian meminumnya. Tanpa diduga saat Midor sedang minum Oak mengayunkan pedang tepat di lehernya. Oak menganggap mereka sebagai pembangkang dan itu adalah balasannya. Demi menghindari kemungkinan buruk lainnya Arondir menawarkan diri untuk menebang pohon tersebut. Sementara itu di Numenor Geladril diam-diam keluar dari kamarnya sehingga beberapa penjaga mencarinya. Geladril berjalan ke pelabuhan melihat aktivitas warga dan mengintai kapal yang mungkin bisa dipakainya untuk berlayar. Tak lama Elendil telah berada di belakangnya mengingatkan Geladril agar tak membuat kekacauan atau ia akan kembali ke istana dengan rantai sebagai seorang tahanan. Tanpa diduga Elendil bisa berkomunikasi dengan bahasa pri yang dipelajarinya dari aula pengetahuan. Ia mengatakan kalau tak semua orang membenci Geladril kemudian Geladril pun meminta agar Elendil mengantarkannya ke aula pengetahuan. Sementara itu Halbrand yang terobsesi dengan keindahan Numenor menginginkan tinggal disini lebih lama. Ia mendatangi bengkel pandai besi demi mendapatkan pekerjaan apapun bahkan tanpa bayaran sekalipun. Tapi Halbrand tak bisa mewujudkannya tanpa memiliki lambang serikat untuk dapat menempah besi Numenor. Halbrand pun pergi ke rumah makan mengintai dan memperdaya seorang laki-laki yang memiliki lambang serikat. Halbrand mencuri lambang lalu segera pergi dari sana tanpa menduga jika aksinya tersebut disadari oleh sang lelaki. Sehingga perkelahian pun terjadi secara mengejutkan Halbrand mengalahkan mereka dengan sangat cepat. Atas aksinya itu Halbrand ditangkap oleh prajurit keamanan dan dijebloskan ke dalam penjara. Kembali ke Geladril yang telah sampai di aula pengetahuan. Aula ini dulunya dibangun oleh Elros yang tak lain adalah saudara dari Elron. Aula ini masih berdiri berkat raja terakhir Menor yang saat ini mengasingkan diri di menara. Di sana Geladril menemukan sebuah catatan yang didapat dari seorang mata-mata di masa perang yang berhasil diselamatkan dari penjara bawah tanah musuh. Segera Geladril menyadari kalau gambar Sauron itu sebenarnya bukanlah lambang melainkan adalah peta negeri selatan. Catatan menyebutkan rencana Sauron untuk membangun kerajaannya jika Morgoth kalah dalam peperangan. Rencana itu telah dibuat sebelum letusnya perang yang menghancurkan Morgoth sekaligus menjadi awal zaman kedua. Rencana itu tak main-main. Sauron akan memulai kerajaannya di negeri selatan dan akan mengembangkannya sampai menguasai seluruh negeri. Di pemukiman Harford, Nori meminta bantuan Poppy untuk mengambil buku Sedok demi membantu pria besar menemukan rasi bintang yang diinginkannya. Aksi Nori hampir ketahuan saat Sedok tiba-tiba masuk. Beruntung Poppy berhasil mengalihkan perhatiannya, lalu Sedok pergi untuk memberikan pidatonya pada upacara di malam terakhir sebelum migrasi. Begitupun Nori, ia menghadiri upacara luar tenda. Tanpa diduga, pria besar datang dan menemukan kertas rasi bintang tersebut, tapi kemudian kertas itu terbakar api unggun. Pria besar panik sampai merubuhkan tenda. Keberadaannya mengganggu upacara, lalu pria besar memanggil nama Nori. Tentu saja Nori disalahkan karena telah membawa orang asing masuk ke wilayah mereka, sehingga Sedok menjatuhkan sangsi untuk keluarga Brandy Food dengan berjalan di belakang rombongan. Kembali ke Numenor, Geladril menemui hal beran yang saat ini berada di dalam penjara karena perkelahian sebelumnya. Geladril membawa selembar kertas dari aula, sebuah lambang kerajaan yang dahulu menyatukan semua bangsa di negeri selatan untuk berdiri dalam satu panji melawan kegelapan. Sebuah lambang yang sama dengan yang dikenakan hal beran di kalungnya sehingga Geladril mengetahui jika hal beran adalah raja dari kaumnya di negeri selatan. Geladril mengajak hal beran bersamanya pergi ke dunia tengah kembali mengibarkan panji dalam peperangan melawan Sauron. Sedangkan Miril pergi ke istana menjenguk ayahnya yang ternyata sedang sakit parah. Mengabarkan kalau masa perang yang mereka takutkan keluarga Brandy Food yang berada di barisan belakang tanpa kesusahan menarik gerobaknya yang ternyata pria besar itu berada di dalam tenda tanpa sepengetahuan mereka. Ia keluar memanggil Nori sebagai teman. Pria itu tak berbahaya. Nori memohon kepada ibunya agar mengizinkan pria itu pergi bersama mereka. Pada akhirnya mereka pun melanjutkan perjalanan dengan pria besar membantu mendorong gerobak dari belakang. Di proyek terowongan Ok di negeri selatan seorang laki-laki memulai perlawanan diikuti oleh Arondir dan yang lainnya. Mereka bertahan memanfaatkan sinar matahari yang ditakuti oleh para Ok Arondir menghancurkan tenda sehingga membuat Ok mundur lebih jauh memberikan waktu bagi mereka untuk memutus rantai belenggu. Ok melepaskan seekor monster serigala buas yang lalu menyerang dan menjatuhkan beberapa korban jiwa. Rivion berhasil lepas dari rantai lalu segera melarikan diri dan Arondir menghentikan monster itu. Begitupun dengan Arondir tapi saat akan keluar ia terdiam karena melihat Rivion terkena anak panah dan tewas dihadapannya. Sedangkan Arondir ditangkap oleh para Ok kemudian dibawa kepada Adar atau Sauron. Episode ketiga ditutup dengan Sauron disambut oleh Ok berjalan menuju kepada Arondir. Terima kasih.